Hai Sobat AdSense, kembali lagi di E-Talk AdSense Talking Bersama Kak Ayu dan saya Kak Stanley Sekarang kita akan belajar soal penelaran umum SNBT Sobat AdSense, kemarin kan kita sudah belajar beberapa soal bareng dengan Kak Stanley Kemarin kita sudah belajar soal apa aja Kak? Kita punya penelaran matematika, terus kita punya pengetahuan kuantitatif Dan sekarang kita mau belajar soal penelaran umum Penelaran umum nih Sobat AdSense Dan soal penelaran umum ini juga penting banget nih untuk kamu pelajari Dan kamu persiapkan kalau kamu ingin masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya ya Kak Iya betul Nah makanya sekarang ayo kita belajar bareng dengan Kak Stanley Oke siap Oke Sobat AdSense juga persiapkan ya catatannya Karena disini kita punya beberapa soal nih Jadi kamu ikutin terus ya video ini dari awal sampai selesai ya pastinya Kak Stanley Iya dong Oke nah soal yang nomor satu aku bantu baca ya Kak Siap Nah ini disini sepertinya Sobat AdSense juga bisa melihat nih ada beberapa gambarnya ya Ini pertanyaannya nih soal yang nomor satu Andre, Bono, Cika, Dodo, dan Enzi akan bermain sebuah permainan melempar damak atau panah lempar Permainan ini memerlukan papan lingkaran yang tertulis nilai 1 sampai 5 Permainan dimulai dari Andre Untuk melempar damak lalu disusul oleh Bono, Cika, Dodo, dan Enzi Permainan ini berlangsung selama 6 giliran Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai yang diperoleh oleh masing-masing pemain selama 5 giliran pertama Pada giliran berikutnya Titik-titik Nah ini gimana nih cara mengerjakannya Kak Stanley Oke siap Terima kasih sudah dibacakan pertanyaannya ya Kak Ayu Sama-sama Kak Stanley Oke Sobat AdSense Nah sekarang untuk mencoba pertanyaan ini Ini kan kita lihat pada giliran berikutnya Artinya giliran ke-6 ya kan Disini yang kalian Yang Sobat AdSense saksikan disini kan sebetulnya baru 5 giliran kan Nah kira-kira apa yang terjadi nih pada giliran ke-6 Nah lebih baik kita jumlahkan dulu semua nilainya Kalau kita jumlahkan semua nilainya kita tambahin semua plus Jadi kita 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 Kita dapatkan disini 10 Lalu si Bono Si Bono kita dapatkan disini nilainya adalah 7, 10, 14 ya semua Lalu disini si Cika Cika kita tambahkan semua ini kita dapatkan 12 Lalu Dodo, Dodo juga 12 Dan terakhir si Enzi ini kalau kita jumlahkan semua itu dapatkan 16 Oke semua poin disini Kita catat semua dalam lembar berikutnya nih Kita lihat nih Nah lembar berikutnya kita catat dulu ya Kita tadi catat dulu si Andre Andre tadi sudah dapatkan 10 poin Bono Bono 14 Cika 12 Dodo 12 Dan Enzi Dan Enzi 16 Ya 16 Oke Nah sekarang Nah kita bisa periksa dulu 5 pernyataan atau 5 pilihan yang ada di soal Untuk menentukan nih nasib mereka seperti apa di giliran ke-6 Oke kita lihat A A Enzi dipastikan memenangkan permainan ini berapapun nilai diperoleh oleh Enzi Oke Kita misalkan giliran ke-6 seperti apa nih kejadiannya oke Kalau giliran ke-6 Karena ini permainan papan jam damak Artinya dia poinnya bisa jadi 1 sampai 5 maksud saya Nilainya bisa 1 sampai 5 Artinya semua pemain berperluan mendapatkan 1 sampai 5 Jadi Kalau ini Enzi misalkan dia dapat 1 Anggaplah Enzi dapat 1 Maka nilai Enzi bisa disalib Oleh siapa? Bisa sama Bono Dengan cara dia poinnya berapa? Misalnya 4 Atau misalkan Cika Cika boleh bisa Cika bisa dapatkan 5 Nah dengan ini posisi Enzi akan tersalib Atau artinya Enzi tidak memenangkan pertandingan ini Jadi Pilihan A salah ya Karena Tadi Enzi bisa kalah juga Karena tersalib poinnya Oke B B Andre bisa memenangkan permainan ini Asalkan Andre mendapatkan nilai 5 dan lainnya bernilai 1 Percaya tau gak? Saya sangat kasihan terhadap Andre Karena dia tidak mungkin memenangkan pertandingan ini Karena Kalau Andre 5 Andre 5 Andre baru hanya dapat 15 Sementara Enzi sendiri Kalaupun Dia gak kalah Kalau dia pun kalah Itu pun masih Lebih dari 16 ya kan? Jadi 16 bisa tambah 1 Atau tambah 2 gitu Jadi pasti kalau gak 17 18 Dan seterusnya kan? Jadi Pasti ini Andre gak mungkin memenangkan pertandingan ini Sobat Adsen Jadi B yang bukan ya Jadi B bukan ya Nah sekarang bagaimana dengan C? 4 pemain bisa mendapatkan nilai yang sama Di akhir permainan Oke Dengan ini kita coba dulu Kita lihat tadi posisi nilainya tadi adalah Andre 10 Bono 10 Cika 12 Dodo 12 Enzi 16 Ada kemungkinan Ada 4 pemain Yang bisa mendapatkan nilai yang sama Bagaimana itu sobat Adsen? Nah cara gini Kalau misalnya kita Enzi hanya mendapatkan 1 poin Di akhir giliran ke-6 Lalu Bono mendapatkan 3 poin Lalu si C dan D ini mendapatkan 5 poin Maka Hanya A lah yang tinggal 10 Misalnya A berapa saja ya Misalkan Dia 5 Dia 1 lah Misalnya gitu Nah dia bisa mendapatkan 11 Lalu B C D Lalu E Dia akan mendapatkan nilainya itu adalah 17 Jadi dengan demikian Bisalah 4 pemain ini mendapatkan Nilai yang sama di akhir permainan Sobat Adsen Jadi kita simpan dulu yang C Oke Oke Andre Oke Jadi C ada kemungkinan Ini saya Saya Checklist dulu Nah sekarang bagaimana dengan D Andre sudah tidak punya peluang Untuk penyelip nilai yang dimiliki oleh Cika Ataupun Dodo Bisa 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 disalip Nilai Cika dan Dodo itu bisa disalip Dengan cara Si Andre Andre cukup dapatkan 5 Sedangkan Cika dan Dodo itu cukup dapat 1 saja Oke Jadi dengan itu Andre dapat 15 Dan Cika dan Dodo ini Hanya dapat 13 Jadi Yang E enggak ya Dan nilai 12 adalah nilai terkecil yang bisa diraih oleh salah satu pemain Enggak ya Bisa dapat 1 Ini caranya Dengan cara Si Andre cukup mendapatkan 1 poin saja Otomatis Andre mendapatkan nilai terendah Dari seluruh pemain Selama permainan Jadi Yang E juga salah Dengan demikian Jawaban dari soal ini itu ternyata Yang C nih Yang C Jadi Kayu dan Sobat Adsen Jawaban dari soal ini adalah Lanci Kayak gitu Kayu Oke Kak Stanley Kira-kira Gampang enggak menurut sobat Adsen Menurut kalian gampang enggak soal ini Sobat Adsen Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya Nah disini pasti Sobat Adsen sudah bisa melihat nih Bentuk soalnya Disini sepertinya ada deret Tapi ini benar enggak Kak Stanley Ini deret aritmatika Bukan Oh bukan Ya aku bilang ini deret unik Deret unik Oke Aku juga baru dengar nih Sepertinya deret unik Itu bikinan saya Oke ini bikinan Kak Stanley nih Sobat Adsen Ayo daripada kita sudah tidak sabar Gimana sih cara menyelesaikan deret unik Langsung aja ya kita kerjakan ya Kak Stanley Oke tapi bacain dulu soalnya Boleh banget Kak Stanley Aku baca ya Kak Stanley Soal yang nomor 2 Perhatikan deret berikut Disitu ada angka 8 18 31 47 X 88 Dan Y Selisih antara X dan Y adalah Titik-titik Nah di jawaban yang A itu ada 47 B 53 C 66 D 78 D 78 Dan E 113 Nah ini gimana Kak Stanley Jawabannya dan cara mengerjakannya Oke siap Terima kasih Kak Ayu sudah membacakan soal Oke Nah sekarang Kita Seperti biasa nih Kita tulis kembali deretnya yang terjadi disini Yang ada disini Kita tulis 8 18 31 47 X 88 Dan Y Oke Lebih baik kita coba operasi penjumlahan dulu nih Apa sih maksud operasi penjumlahan? Kita lihat disini Dari 8 ke 18 itu bedanya berapa? Oke ini beda 10 Dari 18 ke 31 itu bedanya berapa? Oke 31 kurang 18 13 Dari 31 ke 47 Ini bedanya berapa? Oh 16 Oke Nah oke Sebenarnya sih sudah cukup ketahuan disini Bahwa disini ternyata Ini ada perbedaan 3 nih disini nih Ada beda 3 disini Ini juga ada beda 3 disini Oke berarti sobat AdSense sudah harus menduga Bahwa berikutnya ini sudah pasti beda 3 lagi nih Jadi beda dalam bedanya itu ada 3 Beda dalam bedanya itu 3 Jadi beda dalam bedanya itu 3 Sehingga beda disberikutnya adalah 19 Dengan demikian X nya berarti Kita tambahkan saja 47 tambah 19 Kita peroleh 66 Lanjutkan kembali Beda 3 lagi Beda 3 disini 22 Dengan demikian kita dapatkan 88 kan Sesuai 66 tambah 22 88 Dan terakhir disini Beda dalam bedanya 3 Sehingga bedanya adalah 25 Jadi Y nya itu adalah Cukup kita tambahkan 88 Tambah 25 Itu kita dapatkan 113 Oke Karena disini diminta selisih Antara X dan Y Oke selisih itu artinya Selalu terbesar kurang terkecil ya Jangan X kurang Y Tapi disini tergantung Terbesar siapa Terkecil siapa Karena terbesarnya disini Y Maka kita tulisnya selisih itu sebagai Y min X Yaitu 113 Dikurang 66 Nanti disini kita akan peroleh ini Jawabannya adalah 47 ya Jadi Soal Dari berdasarkan soal ini Jawaban dari soal ini itu adalah A Soal ini jawabannya A Itu soal X dan Kak Ayu 47 ya Kak Sanli Betul Oke jadi ini jawabannya nih Sejauh ini ya Yang kita belajar Soal yang nomor 2 ini kan Kelihatannya mudah Tapi sebetulnya ya Nggak terlalu mudah juga kan Kak Emang harus kita tahu rumusnya dulu Untuk tahu Cara mengerjakannya Betul Nah untuk Sobat Edson kan Udah tahu nih Trik-triknya yang diajari Kak Sanli Jangan lupa dicatat dan diingat-ingat ya Dan kita kan sudah belajar nih Soal nomor 1 Sampai soal nomor 2 ini Gimana nih menurut Sobat Edson Susah kah? Atau terlalu mudah mungkin? Terus Sobat Edson request Ingin ah Kak Sanli Buatin soal yang Naik level lagi dong Tingkat kesulitannya Boleh banget tulis di kolom komentar ya Sobat Edson kembali lagi nih dengan Kak Sanli Nah sebelumnya Sobat Edson Kita sudah bahas nih Soal 1 dan 2 Tentang penalaran umum ya Kak Betul Nah kalau Sobat Edson nih Belum mengikuti atau belum belajar bareng Dengan Kak Sanli Nih ada nih linknya disini Kalian bisa tonton Dan belajar bareng nih dengan Kak Sanli Nah sekarang kita belajar lagi ya Kak Oh iya Lanjut ke soal yang nomor 3 Nah soal yang nomor 3 ini Sobat Edson mungkin bisa melihat ya Disini ada gambar Ada grafik Ada tabel Ini antusias banget nih Aku baca soalnya ya Kak Siap siap Oke Soal yang nomor 3 nih Berikut adalah grafik Mengenai jumlah seluruh siswa SD SMP dan SMA Di sekolah pintar nan cerdas Selama beberapa tahun Presentase penurunan jumlah siswa terbesar Di sekolah tersebut Selama periode 2018 sampai 2022 Adalah sekitar Titik-titik Nah jawaban yang A 11% B 16% C 20% D 25% Dan E 36% Nah ini gimana Kak Sanli Bisa minta tolong dijawab Oke Terima kasih sudah membacakan soalnya Sama-sama Kak Sanli Oke Karena disini dimintanya penurunan jumlah siswa Sobat Edson Artinya kita cari cukup pengurangan aja Penurunannya aja Bukan penaikannya Oke Disini kita lihat dari Mana nih yang mengalami penurunan Oh ternyata ini nih Ternyata pas 2019 ke 2020 Oke ini Oke Dari 2019 ke 2020 Ternyata mengalami penurunan nih Lihat nih Cukup drastis dari 670 ke 590 Dari 600 ke 540 Atau 430 jadi 320 Lalu 2020 Turun lagi ke 2021 Meskipun gak signifikan Ada disini kurang 40 Kurang 10 Kurang 20 ya Oke Ternyata kita bisa disimpulkan bahwa Tahun 2019 sampai 2020 itu Mengalami penurunan yang signifikan Jadi kita fokus disini saja Kita fokus di 2019 dan 2020 Oke Penurunan mana yang paling signifikan? Oke kita lihat Kalau 670 ke 590 Itu ngurangnya hanya 80 Kalau 600 ke 540 Itu ngurangnya baru 60 Sobat Edson Dan ini Kalau 430 ke 320 Kita lihat Ini penurunannya sudah jelas besar Karena sudah Mencapai Lebih dari 100 Lebih dari 100 ya Maksudnya Yaitu disini 110 Karena dengan demikian Kita akan memastikan Kita akan menghitung Persentase penurunan jumlah siswa terbesar Yang siswa SMA ini Dari 2019 Sampai 2020 Gimana caranya nih? Persen penurunan Oke persen yang terbesar disini ya Saya tulis Itu kita fokusnya diambil yang ini ya 430 ke 320 Rumusnya apa? Yang awal Yaitu 2019 430 Dikurang yang akhir Yaitu 320 Per 430 Yang awal lagi Dikali 100% Oke disini kita dapat 110 per 430 Kali 100% Nah setelah kita hitung Kita hitung semua nih Nah itu ternyata nilainya itu Sebenarnya mencapai 25,5% Atau saya bulatkan disini Sebenarnya jadi 25% Seperti itu Nah jadi Soal ini itu memiliki jawabannya apa? Yaitu D Yaitu disini soal 3 Jawabannya yang D ya Sobat Edson dan Kak Ayu Jadi gimana Sobat Edson? Gampang kan soalnya? Gimana Sobat Edson? Mudah kan soal nomor 3 Dan Kak Stan Lee Pasti Sobat Edson ini Sudah sedikit mengerti Dan memahami nih Kan sudah sering Belajar banget kan bareng dengan Kak Stan Lee Nah Sobat Edson Pasti nih sekarang Semangatnya lagi membara nih Langsung aja kita ke soal yang keempat Betul Kak Stan Lee siap? Siap Oke aku baca soalnya Seperti biasa Seperti biasa Kak Stan Lee Yang bantu menjawab nanti Oke Oke soal yang nomor 4 Berikut adalah 4 pernyataan Mengenai umur Pika Kori Rara Dan Sandi Yang pertama Jumlah umur seluruh orang tersebut adalah 92 tahun Dua Jumlah umur Pika dan Kori adalah 48 tahun Tiga Selisih umur Rara dan Sandi adalah 4 tahun Empat Jumlah umur Pika dan Rara adalah 43 tahun Kita dapat menentukan umur Rara dengan mengambil pernyataan A. Satu dan dua B. Satu dan tiga C. Satu dan dua Dan tiga D. Dua, tiga, dan empat E. Satu, tiga, dan empat Oke ini pertanyaannya tentang persamaan mungkin ya Kak Stan Lee? Betul Oke langsung aja Kak Stan Lee Bisa dikerjakan Seperti biasa Terima kasih sudah membacakan soal Iya Kak Stan Lee Oke Nah sekarang Sebaik Sen Nah sekarang kita lebih mudah Kalau kita misalnya Kita misalnya ini Umur Pika itu Saya tulis P ya Jadi saya tulis disini Umur Pika nya P Lalu si Kori Kori itu Q Saya tulis kembali umur disini Umur siapa? Rara Rara itu R Lalu si Sandi itu S Oke Target kita adalah Kita akan mencari umur si Rara Oke sebagai AdSan Nah sekarang kita kembali Kita tuliskan dulu Apa sih soal ini mintanya apa Atau pernyataan ini Kita bisa tuliskan sebagai Kalimat matematika Alias kita buat jadi persamaan saja Oke kalau di pernyataan 1 Pernyataan 1 itu adalah Jumlah umur seluruh orang tersebut Adalah 92 tahun Artinya kita bisa tulis P plus Q plus R plus S Itu adalah 92 tahun Lalu di pernyataan kedua Jumlah umur Pika dan Kori adalah 48 tahun Atau kita bisa tulis P plus Q Sampai dengan 48 Lalu di pernyataan 3 Selisih umur Rara dan Sandi Artinya ini bisa dibalik Kayak bisa Sandi kurang Rara Atau Rara kurang Sandi Itu bisa ditulis Saya tulis saja Rara kurang Sandi ya Saya tulis R kurang S Mungkin Sobat AdSan bisa tulis S min R Itu juga boleh 4 Kalau pernyataan 4 Itu jumlah umur Pika dan Rara Adalah P tambah R Sampai dengan 43 Oke Ada cara mudahnya Supaya kita bisa mendapatkan Si umur si Rara Gimana caranya? Kalau kita ambil pernyataan 1 dan 2 Kita gampang banget nih Kita cukup kurangin aja nih P Penyataan 1 dan penyataan 2 Nanti kita akan dapatkan disini Kita dapatkan disini R plus S ya Yaitu 92 kurang 48 Berapa itu? 44 Oke Kalau begini R tambah S Sampai dengan 44 Gampang Tinggal dijodohkan dengan Pernyataan ketiga Pernyataan ketiga Karena sudah ada R dan S Disini R min S Atau S min R lah Mungkin ini terserah Masalahnya berapa Oke yang jelas Kalau sudah menemukan 2 persamaan Yang ada 2 variablenya juga Atau kita bisa sebut Sistem persamaan linea 2 variabel Kita sudah pasti dapatkan R Ataupun S Dengan ini kita akan dapatkan Disini Dapat R ya Nanti kita dapatkan R Atau kita akan mendapatkan Umurnya Rara nih Jadi Gimana caranya tadi Mendapatkan umur Rara Dengan cara mengambil Pernyataan 1 Pernyataan 2 Dan Pernyataan 3 Jadi jawaban dari soal ini Itu adalah Yang C Jadi soal 4 itu Jawabannya Yang C ya Pernyataan 1 2 Dan 3 Sobat Edson Dan Kak Ayu Oke jadi seperti ini ya Kak Stanley Cara mengerjakannya Betul Nah Sobat Edson Jangan lupa nih Dicatat poin-poin pentingnya Rumus-rumusnya Barangkali nanti Saat Sobat Edson ujian Menemukan soal yang sama Jadi bisa dikerjakan ya Dengan rumus dari Kak Stanley ini Betul Gitu dan Sobat Edson Jangan lupa untuk Mempersiapkan diri kalian Sedari sekarang Belajar-belajar soal Latihan soal ya Kak Stanley Apalagi Untuk menuju persiapan Masuk perguruan tinggi negeri Yang kamu impikan Karena kan seperti yang Sudah kita ketahui bersama ya Kak Stanley Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri Itu ada 3 jalur kan SNBT SNBP Dan tentunya seleksi mandiri Nah seleksi mandiri ini Ada ujian-ujian seperti ini Ya kan Kak Stanley Dan SNBT juga kan Butuh seperti ini Makanya kalian harus belajar Dan persiapkan diri dengan baik Dan bisa belajar Di youtube Edson.id Sobat Edson Tadi kan kita sudah membahas nih Soal nomor 1 sampai 4 Bareng dengan Kak Stanley Tentang penalaran umum ya Kak Betul Nah pasti nih Sobat Edson itu butuh tips Bagaimana sih Cara meningkatkan rasa Percaya diri Dan mengurangi insecure lah ya Intinya Karena kan mungkin Sebagian dari Sobat Edson Atau mungkin saya nih Kalau ketemu soal matematika itu Takut gitu loh Kak Kayak ragu Gak percaya diri Apalagi kan matematika Terkesan Ya menakutkan Susah Nah ada gak nih Tips dari Kak Stanley Yang bisa di-share Untuk Sobat Edson Dan juga aku nih Biar lebih percaya diri Saat mengerjakan soal matematika Oke siap Terima kasih Oke Oke tipsnya adalah Pertama Yang itu jangan panik dulu Jangan panik Jangan panik Serius Kenapa gitu Karena Ada saatnya Kondisi ujian itu Bisa saja tidak sesuai dengan Keinginan kamu Misalnya kayak non teknisnya Kayak namanya bisa dibilang Gak sesuai dengan kondisi kamu Aku punya pengalaman Ketika aku mendapatkan Medali perak Waktu Onnipa 2018 Jadi gini Aku waktu masih kuliah Itu waktu aku masih kuliah ya Kayak jadi gini Kondisinya adalah Saat kita mengerjakan soal Itu sebenarnya boleh pakai kalkulator Nah tapi Pihak panitia penyelenggara lombanya itu Gak boleh nih Gak boleh pakai kalkulator Beberapa mahasiswa itu panik Beberapa mahasiswa panik Karena Lah ini kan susah Gak boleh pakai kalkulator Ini kan harus pakai kalkulator Gitu Kalau saya Saya terus aja Saya kerjain Saya hitung aja Saya langsung hitung Nah beberapa saat kemudian Barulah panitia menyadari Kesalahannya bahwa Boleh itu pakai kalkulator Kayak gitu Nah saya mau datang aja Mereka masih mulai Seperti itu Oke jadi yang pertama itu Jangan panik Dan lakukan aja ya Jadi misal tidak sesuai tuh Dengan ya ketentuan teknisnya Jangan panik Tetap kerjakan aja ya Kasanli Betul Oke nah tips yang kedua nih Apa nih Kasanli Oke tips kedua Tips kedua itu Apa namanya Oke Jangan mudah bosan Jangan mudah bosan Jangan mudah bosan Oke Jangan mudah bosan dalam membaca ya Serius Karena membaca itu Itu perlu banget karena kemampuan membaca Dalam soal SNBT Atau sejenisnya itu Sangat diperlukan Karena tekstnya bakalan panjang-panjang soalnya Dan bener-bener perlu teliti Supaya kita tidak salah paham Membaca soalnya dengan baik Jadi jawabannya juga gak salah deh Oke Jadi yang kedua ini Jangan bosan dalam membaca soal Karena Kalau kita sering-sering membaca soal Pasti juga bisa menemukan cara-cara lain ya Kasanli Untuk mengerjakannya Betul Nah terus kan dengan kita membaca soal Pasti teliti Betul Nah ini sepertinya menyambung dengan tips yang ketiga Betul sekali Tips berikutnya tadi adalah Teliti Teliti Saksama Oke Oke kenapa saya bilang gitu Saya punya pengalaman Oke saya pernah dengar Bukan pernah dengar Pernah menyaksikan gitu Temen Mendapatkan nilai tidak sesempurna Nah kenapa? Karena Dia menjawab Tidak sesuai Dia menjawab itu Dengan tidak benar gitu Tidak maksimum Karena Misalnya nih Dia menjawab 50 Harusnya dia tulis minus gitu Karena dia kekurangan tanda minus Nah harusnya dia dapat 10 Malah dia Kena separuhnya Yaitu 5 Karena tanda minus ini Karena dia tidak teliti Kayak gitu Oke Jadi emang teliti itu sangat penting banget ya Dengan teliti Padahal hanya kurang tanda aja Iya Bisa merugikan kita ya Kasanli Nah itu dicatat ya Sobat Adson Teliti Nah tips berikutnya apa nih Kasanli? Oke Jangan lupa berdoa ya Sesuai keyakinan masing-masing Oke Jadi tips selanjutnya Tentunya jangan lupa berdoa Dan berpasrah ya Kepada Tuhan Jadi setelah kita Berusaha Melakukan tips 1 sampai 3 Membaca soal Fokus Teliti Dan hasil akhirnya Tetap kita serahkan Dan berdoa kepada Tuhan ya Kasanli Iya betul Oke Itu Sobat Adson Pembahasan kita kali ini Dan tips supaya Sobat Adson itu Lebih percaya diri Dalam mengerjakan soal matematika Tapi tenang Sobat Adson Kasanli ini masih akan Disini terus ya Bersama kita Membahas soal Baik itu penalaran umum Maupun pengetahuan kuantitatif Sobat Adson mau bahas yang mana Tinggal tulis aja nih Di kolom komentar Nah Sobat Adson Jangan lupa ya Follow semua media sosial Adson.id Mulai dari Facebook Twitter TikTok Instagram Dan Youtubenya Akhir kata Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax